Hai everyone welcome back to my channel di video kali ini yang akan aku bahas dan review adalah salah satu produk halaman dari brand wakal Morriganik namanya Mark Ward Facial Wash nah sebelumnya aku udah pernah mereview sunscreen mereka namanya UV Watery Sun Cream kalian bisa klik disini kalau mau nonton oke jadi Mark Ward Facial Wash ini memiliki beberapa produk klaims yang tertera di tuh packagingnya dan juga dari Instagram mereka nah produk klaimsnya adalah pH-nya 5,0 sampai 5,5 terus katanya bisa digunakan di semua jenis kulit termasuk yang sensitif sekalipun juga katanya ini dapat mengatasi jerawat dan peruntusan terus mencegah jerawat muncul terus katanya dapat mengangkat residu di wajah terus katanya no alcohol no SLS atau sodium laurel sulfate terus katanya no fragrance no paraben dan cruelty free nah selain itu produk ini juga memiliki beberapa key ingredients yaitu Mark Ward terus centella asetica dan aloe vera nah terus karena dia produknya facial wash nya jadi dia memiliki surfaktans yaitu cleansing agents nah cleansing agents yang yang mereka pakai adalah kokamidopropyl betain terus ada sodium cocoampoacetate terus ada sodium cocoil isetionate terus juga ada lauroil methyl glucamid nah terus question wash ini juga mengandung beberapa ingredients yang nggak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita yaitu glycerin sebagai lumektan untuk menghidrasi kulit terus ada poligonum cuspidatum root extract sebagai antioksidan terus ada scutellaria bicalensis atau skullcap root extract sebagai antioksidan dan antiperadangan terus ada greedy leaf extract yaitu antioksidan humectan untuk menghidrasi kulit terus antiperadangan dan juga antimikrobial terus juga ada licorice root extract sebagai antioksidan mencerahkan dan juga antiperadangan terus juga ada camomila recutita matricaria flower extract sebagai antioksidan terus skin soothing dan juga antiperadangan terus juga ada rosemary leaf oil sebagai essential oil yang katanya manfaat untuk kulitnya itu antioksidan dan juga antimikrobial nah walaupun produk ini klaimnya no fragrance tapi seperti yang aku sebutkan tadi fashion wash ini tuh mengandung essential oil dan flower extract jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif terhadap peluangian tertentu terutama di produk ini ada rosemary leaf oil dan chamomile flower extract kalian perlu berhati-hati ketika menggunakan fashion washing Oke sekarang masuk ke bagian review aku mau bahas sedikit mengenai packagingnya jadi ketika nyampe tuh produknya langsung tutup gini enggak ada kotak packagingnya gitu nah terus yang perlu aku ingatkan adalah bagian tutupnya ini tuh waktu nyampe tuh enggak serapat itu ya kurang rapat gitu tapi untungnya di bagian lubangnya tuh ada kayak lapisan aluminium gitu jadi enggak yang berantakan bocor gitu loh padahal ini kurang rapat tutupnya nah terus dia itu konsistensinya gel tapi itu bukan gel yang kental padat tapi juga enggak yang rani cair gitu jadi konsistensi gel tuh pas gitu nah terus gelnya ini tuh ada warnanya loh kayak agak-agak kehijauan sedikit nah aku pas cek ingredientsnya aku pengen tahu dia warna hijau dari mana sih nah ternyata di list terakhir di ingredientsnya tuh ada kode ingredients pewarna yaitu CI42053 nah pas aku cek di internet ternyata kode CI42053 itu memang kode pewarna hijau di kosmetik begitu nah selama ini sih aku pakai produk skincare yang ada warnanya tuh belum ada ada effort negatif yang di kulit aku jadi aku belum bisa bilang apakah pigment warna di produk skincare tuh mempengaruhi kesehatan kulit aku belum tahu ya selama ini sih baik-baik aja gitu di kulit aku nah terus si facial wash ini waktu aku pakai di muka aku tuh dia berbusa tapi busanya tuh pas gitu loh enggak yang berbusa banget tapi enggak yang minimal banget pokoknya pas gitu nah terus waktu aku pakai ini untuk bersihin area di sekitar mata tuh dia enggak bikin perih which is a good thing terus apakah ada wanginya jujur sebenarnya sesuai klaimsnya ya dia tuh sebenarnya enggak ada wanginya gitu walaupun dia mengandung rosemary leaf oil yang merupakan essential oil gitu nah tapi jujur ya kalau pun dicium pun menurut aku wangi itu lebih kayak wangi sabun aja gitu loh enggak adahin rosemary whatsoever beneran kayak wangi sabun aja gitu terus waktu kena air dia tuh mudah dibilas gitu karena biasanya ada facial wash yang konsistensinya gel tuh perlu effort ya untuk dibilas tapi kalau maku facial wash ini tuh dia mudah dibilas setelah dibilas dia tuh enggak bikin kulit aku kering ketarik which is the good thing Oke jadi aku udah cobain simak work facial wash ini selama seminggu dan enggak ada efek negatif di kulit aku walaupun dia mengandung essential oil seperti rosemary leaf oil dan flower ekstrak gitu nah perihal efeknya ke jerawat dan beruntusan seperti klaim mereka sejujurnya enggak ada efeknya sih at least on my skin gitu padahal kulit aku kan acne prone skin ya Nah kalau di kulit aku sih efeknya lebih kayak menenangkan dan menghidrasi aja gitu tapi efek menenangkan juga enggak yang wah gimana-gimana kayak biasa aja begitu nah segitu aja review aku mengenai mak word facial wash dari mori ganix semoga review aku membantu thank you so much for watching and I'll see you guys all next time bye bye-bye